Presiden Jokowi Dodo berencana akan meninjau lokasi food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Oktober ini. Jokowi akan menanam padi dan melakukan pelepasan bibit ikan papuyu atau betok dan ikan gabus di lokasi food estate. Saat meninjau lokasi food estate di Desa Belantisiam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya mengungkapkan, pembangunan food estate akan berdampak positif pada pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah. Pembenahan infrastruktur pendukung food estate tengah dilakukan seperti normalisasi saluran primer dan sekunder, hingga pembenahan tanggul irigasi. Food estate merupakan salah satu program strategis nasional 2020-2024 yang bertujuan membangun lumbung pangan nasional. Produk pangan yang dikembangkan tidak hanya padi, namun juga berbagai produk horticultura, seperti bawang, jagung, kedelai, dan cabai. Sektor peternakan dan perikanan juga masuk dalam kawasan pengembangan pertanian food estate. Pembenahan infrastruktur pendukung IDET Bagus, air juga disempatkan surut, ada ikan, pembelian ikan semuanya. Oleh itu, food estate ini bukan hanya padi, tapi semua tanaman. Dan juga ikan. Dan juga mungkin nanti ada hewan. Makin namanya food estate, makanan semuanya. Kita harapkan Kalimantan Tengah benar-benar bisa menjadi lumbung ketahanan pangan nasional Itu yang kita harapkan agar Kalimantan Tengah lebih dikenal, agar Kalimantan Tengah lebih maju Dan Kalimantan Tengah bisa mandiri tidak kalah dengan daerah-daerah yang lain Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya